Kalau kita perhatikan ada segelintir orang kalau masak tuh baunya harum banget sampai bikin kita lapar Rasanya juga rasanya beda gitu loh daripada yang kita buat sehari-hari Nah ternyata rahasianya itu ini mams Halo mama Jumpa lagi dengan saya Mami Nova Di kesempatan kali ini saya ingin bagikan rahasia dapur nih mams Mungkin layaknya disebut rahasia dapur memek Jadi kayak gini kalau kita perhatikan ada segelintir orang kalau masak tuh baunya harum banget sampai bikin kita lapar Rasanya juga rasanya beda gitu loh daripada yang kita buat sehari-hari Nah ternyata rahasianya itu ini mams Tunggu Ini dia Saya pakai tatakan karena ini ada minyaknya ya mams Nah kalau pakai ini mams tumisannya jauh lebih wangi dan rasanya jauh lebih enak loh Kami udah coba selama seminggu lebih ini dan semua setuju bilang kalau ramuan ini bikin lebih enak, lebih wangi, lebih sedap deh Pokoknya top Nah cara buatnya gimana? Gampang banget mams Pertama kita siapkan 10 butir kemiri Terus bawang putih sebanyak 250 gram Terus minyak wijen sebanyak 4 sendok makan Terus minyak sayur atau minyak kelapa Kalau minyak kelapa lebih enak mams Kemudian bawang putih dan kemirnya kita cuci bersih mams Terus kita jemur sampai nanti bawang putihnya benar-benar kering Kemirnya juga benar-benar kering Terus bahkan agak sedikit kisut ya saking keringnya Gak apa-apa Abis itu kita ambil Kita blender bersama dengan minyak wijen dan minyak kelapa atau minyak sayurnya itu Sampai merata Kemudian kita simpan di toples kaca Kaca ya mams Jangan plastik Toples kaca gini Terus kasih tutup-tutupnya yang harus kedap Jadi biarkan dia kedap udara selama 24 jam mams Nanti sekitar 12 jam gitu Dia akan mengegas gitu Keluargasnya kita buka Aduk sebentar pakai sendok yang kering dan bersih Tutup lagi Terus biarkan 24 jam dari pembuatan Baru bisa digunakan Kenapa kayak gitu? Karena bawang putihnya dan kemirinya Minyaknya akan melakukan fermentasi Sehingga rasanya lebih enak mams Nah ini dia mams Ramuan bawang putihnya Ini harus kedap ya mams Terus begitu dibuka kayak gini Udah kecium banget Baunya harum banget mams Terus Ini mama bisa lihat disini Ini setelah diaduk begini makin harum Dan makin enak banget deh baunya Tuh teksturnya seperti ini Kalau mama mau pakai tinggal ambil 1 sendok Atau sesuai keperluan Kalau misalnya mama gak suka yang terlalu kuat Aroma bawangnya Bisa ambil sedikit bawang dengan minyak yang lebih banyak Terus nanti kalau minyaknya berkurang Boleh ditambah lagi minyak wijen Dan minyak sawitnya Atau minyak kelapanya mams Jadi bisa digunakan Lagi, lagi, dan lagi Ini udah seminggu lebih Tetap aja kayak gini penampilannya Udah 10 harian tuh Tetap kayak gini penampilannya Dan gak membusuk Walaupun bawang putihnya itu Bukan bawang putih yang matang ya mams Tapi tetap bisa oke Syaratnya adalah Aperatannya bersih semua Bawangnya dan Kemirinya juga kering Terus nanti Blenderan bawang putih dan kemirinya Harus terculup oleh minyak mams Gak boleh keluar dari minyak ya Kayak gitu Baunya harum banget deh mams Enak banget Top deh Mams mesti cobain deh di rumah Ramon ini yang biasa digunakan Oleh abang-abang Nasi goreng keliling Terus rumah makan Rumah makan yang baunya wangi banget Dia gunain ini mams Mams bisa coba sendiri di rumah Nanti mams bisa rasakan sendiri bedanya Gitu mams Gampang banget kan ternyata Oke Sekian dulu sharing dari saya kali ini Semoga bermanfaat Dan mams suka ya Daaah